Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selalu berrezeki serta bermanfaat oke teman-teman disini ada sebuah mereknya Miyako ini sepertinya masih baru ini untuk harga masih ada ini 285 ribu ya Miyako mereknya ini kendalanya ini teman-teman jadi pada posisi warm ini lampu indikator cook dan warm semuanya nyala sehingga ya ketika pada posisi warm elemen penanak pun juga ikut panas yang seharusnya ketika posisi warm itu yang panas yang elemen samping dan elemen tutup tapi kalau lampu indikator nyala semua ini tentunya elemen penanak juga ikut panas dan itu kalau diperkan maka nasinya bisa gosong teman-teman ini untuk tutupnya juga mengkap-mengkap ataupun terbuka ini coba kita perbaiki kita mungkin ada yang kurang pas atau mungkin ini lepas kalau seperti ini tidak bisa nyantol teman-teman ya tidak bisa nyangkut mungkin kurang kesini tapi kalau ini dibuka seperti ini ini bisa nyantol nah seperti ini masalahnya seperti itu teman-teman coba kita lihat ya kita bongkar ini apa penyebabnya sehingga lampu indikator warm dan cook nyala semua langsung dibongkar bagian bawah teman-teman disini ada bautnya dilepas terlebih dahulu kemudian nanti di cek bagian lampu indikatornya disini juga ada bautnya ini bisa langsung dicongkel teman-teman seperti ini ini sudah terbuka untuk dalamnya seperti ini ini untuk elemennya biasa teman-teman ya elemen yang tipis untuk merk Miyako kita coba untuk ini posisi warm kita coba ini menyala semua saya matikan penerangannya ya kelihatan ya jadi lampu kedua lampu ini nyala semua indikator warm dan cook sebenarnya ya seharusnya kalau pada posisi warm ini naik ke atas ini yang nyala cuma indikator warm akan tapi pada posisi warm ini cook tetap menyala ya seperti itu langkah pertama yang harus kita cek adalah ya kita lepas salah satu dari ini kaki elemen atas ataupun sambungan ke elemen ke atas ini dilepas dilepas seperti ini ini lebih amannya disolasi saja untuk pengajakan karena biasanya kalau elemen penangat ini bermasalah elemen cooknya atau elemen penanak itu juga menyala ya lambu dekator cook bisa menyala ketika ya elemen pengangat bermasalah karena ini dirangkai secara seri ya antara elemen pengangat bagian samping dan atas dirangkai secara seri kita coba setelah ya ini kabel yang menuju ataupun menuju ke elemen atas ini dilepas apakah masih menyala untuk lampu indikator cooknya ketika pada pesi warm ternyata masih sama kalau masih sama ini dikembalikan dulu ini tinggal dilepas saja seperti ini kita lepas kita lepas ini ini ada yang gosong teman-teman ini jalurnya ada yang putus ya teman-teman lihat ini jalurnya ini putus karena mungkin ada air atau gimana ataupun kadang juga hewan picak ini jalurnya putus teman-teman jalur yang warna kabel warna merah ini menuju ke sini ini putus sehingga ini juga berpengaruh teman-teman ini juga kelihatan agak gosong untuk lampu indikatornya ini masih bening coba ini kita sambung terlebih dahulu yang putus langsung kita buatkan kabel langsung sambung ke yang kabel warna merah sini ya ini yang ini kita solder dulu ya solder ulang dulu semua komponen bagi-kakinya ini biar lebih kuat mumpung dibongkar teman-teman teman-teman ini disolder lagi jadi yang putus ini yang warna merah teman-teman jalur warna merah ya ini di chamber pakai ini cukup segini saja ini disambung ke sini ini ini sambungannya kesini teman-teman ya langsung disambung kesini saja atau dibelokkan kesini juga bisa tidak masalah seperti ini langsung langsung dicoba teman-teman apakah sudah ada perubahan setelah di jumper yang putus kita coba colokkan dulu alhamdulillah ini yang nyala yang warna kemudian kita coba kup sudah bisa bergantian yang tadinya nyala semua sekarang sudah bisa nyala salah satunya karena disebabkan karena jalurnya ini putus ya penyebabnya ini bisa karena mungkin ada hewan yang mati contohnya contohnya seperti ini ini ada dua cicak yang mati yang sudah kering seperti ini ketika ini menempel menempel pada PCB seperti ini maka akan konslet panas dan ini akan putus jalurnya ini putus setelah disambung akhirnya sudah normal jadi inilah penyebabnya ya teman-teman bisa cek ya bisa dipongkar atau mungkin magic gomnya itu tidak ada masalah normal semua akan tapi bahunya tidak enak kayak bau bangkai maka teman-teman bisa pongkar dan lihat bagian dalam barangkali ada cicak yang mati seperti ini langsung saja kita pasang terlebih dulu teman-teman ini ya ini sudah saya colokkan ini sudah bisa bergantian yang tadinya ini menyala semua ya pada posisi warm ini menyala semua tetapi ini sudah bisa menyala indikator warmnya saja dan ketika diturunkan pada posisi cook maka yang nyala lampu indikator cook ya jadi penyebabnya ini teman-teman ya bisa dikarenakan ini karena cicak yang mati ya cicaknya yang mati kemudian ya menempel pada PCB lampu indikator dan konslet kemudian mungkin mengeluarkan percikan dan jalurnya bisa putus mungkin cukup sikan dari azimajil 87 mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus azimajil 87 dengan cara like share komen dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax